Voice of Baca Perot membuat keputusan yang sangat mengejutkan setelah keluar dari manajemen 12-Wired milik Nadia Yustina. Setelah bekerjasama selama beberapa tahun, VUB dan Nadia Yustina akhirnya resmi berpisah beberapa hari lalu. Marsha, Siti, dan Widi tidak akan lagi berurusan dengan Nadia Yustina dalam perjalanan karir mereka sebagai gruben metal yang namanya sedang sangat diperhitungkan. Keputusan yang diambil Voice of Baca Perot tidak ubahnya seperti petir di siang bolong bagi para penggemar musik metal dan para bala ceprot. Pasalnya, VUB memutuskan berpisah dengan Nadia Yustina menjelang tur di Amerika Serikat. Sebelum berpisah dengan pendiri Amity Asia itu, Voice of Baca Perot sejatinya akan tampil sebagai band pembuka dalam tur yang dijalani The Who di Amerika Serikat mulai tanggal 9 Oktober sampai 26 Oktober 2023. Selain akan tampil bersama The Who, Marsha, Siti, dan Widi juga sebenarnya sudah dijadwalkan untuk berkolaborasi dengan Blind Channel di 12 tempat di 6 negara bagian di Amerika Serikat. Tapi, saat ini semua rencana tur Voice of Baca Perot sudah batal terlaksana. VUB dipastikan batal tur bersama The Who dan Blind Channel pada detik-detik akhir menjelang keberangkatan ke Amerika. Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB juga seolah mendapatkan kerugian ganda setelah tidak lagi berada di bawah naungan manajemen milik Nadia Yustina. Kerugian pertama adalah Voice of Baca Perot tidak akan lagi bisa tampil bersama The Who dan Blind Channel di Amerika Serikat pada bulan Oktober ini. Padahal, tur itu mempunyai arti yang sangat penting bagi Marsha, Siti, dan Widi setelah mereka pernah mengguncangkan beberapa negara seperti Jerman saat tampil dalam WKN Open Air 2022 silam. Tur di Amerika Serikat tentu akan menambah jam terbang dan pengalaman Voice of Baca Perot sebagai gruben metal yang namanya sedang meroket. Selain itu, VUB juga bisa menaikkan nilai tawar jika benar-benar kembali menjalani tur di Amerika. Kerugian kedua adalah Marsha, Siti, dan Widi batal tampil di Inggris dan Eropa pada bulan Desember mendatang. Padahal, Nadia Yustina sudah menjadwalkan VUB untuk tampil di benua Eropa pada akhir tahun nanti. Batal tampil di Eropa mungkin saja merupakan kerugian yang sangat besar bagi Voice of Baca Perot, setidaknya untuk jaga pendek. Pasalnya, sangat jarang gruben Indonesia yang bisa tampil di berbagai negara di Eropa. Tapi, nasi memang sudah menjadi bubur. Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB harus tetap berjalan tegak dengan kakinya sendiri. Mereka tetap harus melanjutkan karirnya di industri musik metal dengan jalannya sendiri. Apalagi, ada rumor yang menyebut Voice of Baca Perot akan membentuk manajemen baru untuk memayungi berbagai hal tentang mereka, seperti tour dan lain-lain. Itu artinya, VUB harus memulai semuanya dari nol. Salah langkah tentu bisa sangat berbahaya bagi Marsha, Siti, dan Widi yang selama ini sudah diatur oleh manajemen milik Nadia Yustina. Voice of Baca Perot juga dihadapkan dengan dua pilihan, yakni gagal atau berhasil dengan manajemen barunya jika benar-benar dibentuk. Menjalankan manajemen dari nol tentu bukan pekerjaan yang sangat mudah. Voice of Baca Perot tentu harus menghadapi berbagai tantangan yang tidak mereka temui ketika masih diurus oleh 12-Wired milik Nadia Yustina. Tapi, VUB tentu akan sangat bangga jika akhirnya namanya semakin besar dan karirnya semakin meroket dengan manajemen baru. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi manajer bagi Marsha, Siti, dan Widi? Sampai saat ini belum ada kepastian siapa yang akan menjadi manajer Voice of Baca Perot. Ada kabar yang menyebut Aba Irsa akan menjadi manajer bagi VUB setelah keluar dari Amiti Asia. Tapi, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB soal rumor yang sudah berembu sangat kencang itu. Terlepas dari siapapun yang akan menjadi manajer, Voice of Baca Perot tentu harus bergerak dan mengejar impiannya. Pasalnya, nama VUB sudah kandung besar di industri musik metal di Indonesia dan luar negeri. Selain itu, Marsha, Siti, dan Widi juga sudah mempunyai penggemar yang sangat banyak dalam diri Bala Ceprot. Voice of Baca Perot juga tentu sudah memetik banyak pelajaran berharga selama bergabung dengan manajemen milik Nadia Yustina. Kalau menurut kalian, apakah Voice of Baca Perot akan sukses dengan manajemen barunya nanti? Apakah Marsha VUB, Siti VUB, dan Widi VUB akan mendapatkan manajer yang hebat seperti Nadia Yustina? Tulis pendapatmu dan jangan lupa like, share, serta subscribe channel Youtube Waktunya Musik agar terus berkembang ya! Terima kasih telah menonton!